Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita Siapa sahabat yang mentakziahi kita Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak Lalu kita dimandikan Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri Tapi sekarang harus dimandikan Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu Ya Allah Kemudian kita di kafani Kemudian kita disolati Kemudian kita digotong Dibawa ke kuburan Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayat yang soleh Maka mayat yang soleh itu akan berkata Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya Kejuali malaikat dan hewan-hewan Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayat Rasul memberitahu kepada kita Rasul memberitahu kepada kita Mayat yang soleh itu akan berkata Dia sudah melihat surga Allah Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini Subhanallah Tapi sebeliknya ketika mayat itu mayat yang banyak maksiat Mayat yang selamat di dunia Suka mengombar aurat Pembunuh Perusak Penipu Koruptor Ya Allah Mayat itu akan berkata Aina tazabun Mau dibawa kemana aku ini Berhenti Berhenti Tapi tidak ada yang mendengarnya Ibunya tidak bisa mendengarnya Ayahnya tidak bisa menolongnya Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa Dan terus ia dibawa Kedalam kuburnya Subhanallah Saudara Semua kita akan masuk Kedalam galian lubang tanah 2 meter Ketika itu kita masih bisa melihat Untuk yang terakhir Siapa yang mengubur kita Siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah Mungkin keluarga kita Mungkin tetangga-tetangga kita Atau sahabat-sahabat kita Tapi begitu selesai kita dikubur Orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang dulu selalu bersama kita Orang-orang yang dulu selalu menemani kita Semuanya pulang Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian dikubur Maka kita merasakan kesedihan Takut, gelisah Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka Kita hanya bisa mendengar langkah gaji mereka Saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian dikubur Di dalam kubur Darah, daging, tulang, pelulang hancur Sempit, gelap Rumah ular Rumah tanpa alas Rumah kesendirian Tempat kita akan ditanyai Mengenai perbuatan kita selama hidup di dunia Itulah kubur Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita Tidak ada kekuasaan lagi Tidak ada harta yang melimpah lagi Tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi Tidak ada pengawal yang setia lagi Allah Tapi Alhamdulillah Kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara Hari ini kita masih hidup Kita belum mati Berarti Allah masih sayang pada kita Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat Allah masih beri kita waktu untuk beribadah Sebanyak-banyaknya Maka inilah saatnya Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku Inilah saatnya kita untuk berjanji tahan, saudara Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman Saatnya kita membahagiakan keluarga kita Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini Saatnya kita berdaubat Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada sang pencipta kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah sesungguhnya Kematian yang kamu lari daripada Ia pasti menemui kamu Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!